Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Manchester United melanjutkan tren positifnya di Liga Inggris Dengan menghempaskan Bournemouth 3-0 di Old Trafford pada Rabu 4 Januari 2023 Dini hari waktu Indonesia Barat Itu merupakan kemenangan keempat mereka secara beruntun di Liga Inggris Namun rupanya Eric Ten Hag tetap tidak senang pelatih asal Belanda itu justru masih rajin mengeluh meski penampilan MU kian membaik David De Gea pun menjelaskan mengapa Eric Ten Hag tidak puas dengan performa MU Menurutnya Ten Hag geram karena pertahanan terlalu 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 terbuka Namun David De Gea bersyukur memiliki pelatih galak seperti Eric Ten Hag Menurutnya sifat gampang marah dikarenakan sifat prefeksionis Ten Hag dalam mengasuh tim Sebelumnya pemain berusia 32 tahun itu telah berpisah dengan Ajax Ia mengakhiri kontraknya 6 bulan lebih awal Bek serba bisa asal Belanda Daly Blind Secara mengejutkan merapat ke klub raksasa Bundesliga Jermain Bayern München Blind dilaporkan akan menekan kontrak berdurasi 6 bulan di Bayern München Setelah status bebas transfer usai berpisah dengan Ajax akhir Desember yang lalu Sebelumnya sang pemain diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka pendek Dengan klub asal Belgia Royal Adwerp Ia juga diminati oleh Klub Ruj Namun Bayern München tidak disangka maju Untuk menggait pemain veteran itu dengan tawaran kontrak awal 6 bulan Blind akan segera menjalani tes medis Dengan kesepakatan akan mencakup OSI perpanjangan kontrak selama setahun Pemain kelahiran Amsterdam itu menjalani dua periode kar di Ajax Setelah sempat meninggalkan klub untuk bergabung dengan MU Era Louis Pangal pada tahun 2014 Ada asa bagi Joao Felix untuk bergabung dengan Manchester United Setan Merah dilaporkan siap mengajukan tawaran resmi ke Atletico Madrid Untuk memboyong sang penyerang Laporan Relevo mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik untuk menggunakan jasa Felix Seperti yang sudah diketahui Setan Merah sedang kekurangan penyerang Jadi mereka butuh pemain yang bisa menambah kepergian Cristiano Ronaldo tersebut Eric Ten Hag sendiri dilaporkan menyukai gaya bermain Joao Felix Ia jadi tertarik untuk memboyong pemain timnas Portugal itu ke Old Trafford Menurut laporan tersebut MU akan melepaskan tawaran perdana mereka ke Atletico untuk transfer Joao Felix MU tahu bahwa Atletico sudah menetapkan mahar transfer bagi Joao Felix Mereka menginginkan bayaran tidak kurang dari total 19 juta euro untuk peminjaman Joao Felix MU sendiri dilaporkan tidak mau memenuhi tuntutan itu Mereka hanya mau membayar biaya peminjaman sebesar 4 juta euro Dan menanggung gaji penuh Felix hingga akhir musim nanti Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan segera memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim dingin ini Klub berjuluk setan merah itu dilaporkan akan mengamankan jasa Jack Bootland dari Crystal Veles Menurut laporan AS, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Bootland Mantan keeper timnas Inggris itu sempat jadi keeper utama Crystal Veles Namun posisinya tergusur oleh Vicente Guaita yang tampil ciamik bersama Crystal Veles Meski tergusur MU masih melihat Bootland punya kemampuan di atas rata-rata Sehingga ia bisa jadi opsi backup yang bagus untuk David Degas Laporan tersebut mengklaim MU sudah mencapai kata sepakat dengan Crystal Veles dan Bootland Sang keeper dilaporkan akan segera bergabung dengan MU Ia dijadwalkan akan melakukan tes medis di Carrington dalam waktu dekat ini Setelah tim medis berakhir, Bootland akan diperkenalkan sebagai keeper baru MU Perburuan striker baru Manchester United nampaknya akan segera selesai Setan merah dilaporkan akan membungkus Marcus Turam dari Borussia Mönchengblatt Menurut laporan La Repubblica, Manchester United sedikit lagi akan mengunci transfer Marcus Turam MU disebut sudah intens berkomunikasi dengan agen sang striker Mereka sudah menawarkan kesempatan bagi sang pemuda untuk melanjutkan karir di Inggris Marcus Turam dan sang agen dikabarkan tertarik dengan opsi pindah ke United Jadi MU diakini akan mengunci transfer Marcus Turam Manchester United dilaporkan tidak akan perlu keluar uang terlalu banyak untuk menambahkan jasa Turam Tebusan sekitar 12 juta euro Dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang penyerang ke Old Trafford Ada kabar baik datang bagi MU Penyerang mereka Anthony Martial dikonfirmasi bisa turun menghadapi Everton Kabar mengenai kondisi Anthony Martial ini disampaikan langsung oleh manajer Setan Merah Eric Ten Hag Manajer asal Belanda itu memastikan bahwa kondisi cedera Anthony Martial tidak parah Sehingga ia bisa bermain melawan Everton Namun sang manajer juga tidak berani menjamin apakah Martial bisa langsung tampil sebagai starter melawan Everton Ia menyebut, pihaknya harus siap memantau kondisi Martial terlebih dahulu Sebelum memutuskan apakah ia bisa bermain sejak awal atau dari bangku cadangan Asal Manchester United untuk merekrut Randall Kolomuani nampaknya bertepuk sebelah tangan Entrah Prankrut selaku pemilik Sunstriker menolak untuk melepas aset mereka ke Setan Merah Menurut laporan Sport One Pihak Entrah Prankrut sama sekali tidak berencana untuk melepas Muaniani di musim dingin ini Mereka menilai Sunstriker mudanya itu berperan krusial di tim mereka Mereka meyakini Muaniani bakal berkembang menjadi striker top di masa depan Jadi mereka ogah melepaskan aset berharga mereka ke klub lain di musim dingin ini Pasalnya mereka sulit untuk mencari pengganti yang sepadan untuk Sunstriker Laporan itu juga menyebut bahwa rumor ketertarikan MU terhadap Muaniani masih sekedar rumor belaka Kabar yang beredar menyebut MU sudah mengajukan tawaran untuk Sunstriker Tidak tanggung-tanggung mereka mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk Sunstriker Namun laporan itu mengklaim bahwa rumor itu tidak besar karena sejauh ini belum ada satupun tawaran yang masuk untuk Muaniani Ada kabar menarik datang dari Manchester United Eric Ten Hag mengindikasikan bahwa ia tidak jadi melepaskan Aaron Wanbisaka di musim dingin ini Eric Ten Hag baru-baru ini memberikan pernyataan mengenai masa depan Aaron Wanbisaka Ia mengaku puas dengan kinerja Sangbeg Ia menilai Sangbeg tampil apik di dua pertandingan terakhir MU Sehingga ia membutuhkan tenaganya di squad Setan Merah Menurut Eric Ten Hag kondisi Wanbisaka ini bagus bagi MU Karena ia dan Diogo Dalot bisa bersaing sehat untuk merebut posisi inti di squad Setan Merah Diogo Dalot sendiri absen di squad MU di beberapa pertandingan terakhir Ia mengalami cedera sepulang dari Piala Dunia 2022 Namun saat ini back team Nas Portugal itu sudah pulih dari cedera dan siap bersaing dengan Aaron Wanbisaka Di sisi kanan pertahanan mereka Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk mendatangkan Eric Maxim Chuo Pomoting Setan Merah dikabarkan akan mencoba membajak sang striker dari Bayern München Laporan Sky Sport mengklaim bahwa Eric Ten Hag sendiri yang menginginkan jasa Chuo Pomoting di timnya Ia mengunyokai gaya bermain Chuo Pomoting Ia punya permainan yang cukup fleksibel sebagai penyerang nomor 9 Selain itu catatan golnya musim ini juga cukup baik Jadi MU tertarik untuk mengamankan sang striker tim Nas Kamerun tersebut Menurut laporan tersebut ada kans yang cukup terbuka bagi MU meminang Chuo Pomoting Ini disebabkan kontrak sang striker di Bayern München habis di musim panas nanti Sementara sejauh ini belum ada kata sepakat tercapai antara sang striker dan Bayern München Jadi MU akan mencoba merayu Bayern München dan Chuo Pomoting Agar sang striker pindah ke Old Trafford di musim dingin ini Laksaksa Liga Inggris Manchester United sudah mulai bergerak untuk memboyong amonisi baru Dengan berusaha mendatangkan Dani Olmo dari RB Leipzig Meski dikabarkan ingin mencari striker baru Namun kini MU malah dikabarkan berusaha mendatangkan seorang gelandang Mereka diklaim ingin merekrut Dani Olmo dari RB Leipzig Bahkan MU disebut sudah membuka kontak dengan pihak RB Leipzig Mereka disebut sudah melepas penawaran bagi pada klub Bundesliga tersebut guna memboyong Olmo Kabar ini dilansir oleh Nasional via Football 365 Namun media tersebut tidak membeberkan betapa tawaran MU untuk pemain Spanyol tersebut Dani Olmo sendiri semain serba bisa Selain bisa berposisi sebagai gelandang serang Ia juga bisa bermain di kedua sisi sayap